Pemerintah kota Pekalongen segera memulai proyek pembangunan talut di sepanjang Kalilogi guna menjaga keamanan lingkungan sekitar. Pembangunan talut ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana banjir yang melanda kawasan cetayu. Kalilogi menjadi salah satu sungai yang rentan terhadap banjir saat musim hujan tiba maupun banjerob. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir yang terjadi di sekitar Kali tersebut mengakibatkan tergenangnya jalan di sekitar kawasan cetayu. Oleh karena itu, pembangunan talut Kalilogi menjadi langkah yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sehidah Kota Pekalongen, Joko Purnomo mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Pekalongen mendapat surat dari BBWS Pemalijuana bahwa lingkungan pinggir Sungai Logi yang semula digunakan oleh para tukang pangkas rambut akan dilakukan normalisasi dan dibuat talut sungai. Hal ini bertujuan agar air dari Sungai Logi tidak limpas lagi ke jalan di sekitar cetayu Kota Pekalongen. Proses pembangunan talut Kalilogi akan melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk tim teknis, kontraktor, dan pihak terkait dalam pembebasan lahan yang diperlukan. Rencananya pembangunan talut akan dimulai dalam waktu dekat dan diupayakan selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga nanti tampilannya talut itu akan rapi nanti mulai dari jaring. Jaring pun nanti kita kemarin sudah nego bahwa jaring itu juga nanti akan diberi tempat bagi teman-teman DLH itu tetap bisa mengambil sampah dan dimasukkan ke dalam kontainer. Itu kita set juga mereka sehingga nanti ya mudah-mudahan sampah-sampah yang tersangkut di jaring masih bisa diambil oleh teman-teman DLH. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.